Hai hai guys, apa kabar? Kali ini Monkemon mau ajak kalian semua makan sate Kita akan makan sate kambing di Bokgalak Tepatnya di Ruko Peruri, di Karawang Barat Ini kata yang pertama, di Solo Di Solo, di daerah Sumber Kita ada buka di mana-mana selain di Solo sama di Karawang Kalau yang di Solo itu Dari krunya Pak Harto Kalau lagi ada acara nyekar Ada acara-acara yang sakral Acara-acara Pak Harto itu pasti krunya makin pesen Itu banyak banget Makanya pasti di situ Kalau Pak Jokowi, Jokowi dah? Kebetulan Pak Jokowi itu karena tetanggaan ya Oh tetanggaan mana? Jadi saya Bokgalak itu rumahnya di belakang Kalau di sini Pak Jokowi Di sini tempatnya Bokgalak Sate Bokgalak ini katanya sih legendaris di Solo Dan banyak pejabat datang Untuk Karawang sendiri Untuk Karawang sendiri Sate Bokgalak baru ada sekitar setahunan ya Dan makin terkenal setelah Pak Ganjar, Gubernur Jateng datang waktu makan siang Sate Bokgalak sudah ada sejak tahun 80an Dan sekarang sudah turun temburun ke anak dan cucunya Dengar-dengar di hari biasa Sate Bokgalak sangat ramai di jam-jam makan siang Nah kebetulan Mungkemon datang pada saat hari Minggu Dan juga bukan jam kan siang ya Orang Mungkemon datangnya jam 10an Halo guys, ketemu lagi di Mungkemon Kali ini saya ada di Sate Bokgalak Tempatnya di Rukul Puri Teluk Jambai, Galumas, Jawa Barat, Karawang Nah, Sate Bokgalak ini adalah cabai kedua dari Sate Bokgalak yang ada di Solo Seperti apa rasanya dan keseruan makannya? Kita coba yuk! Sate Bokgalak ini menjajakan menu kambing dan ayam Seperti sate ayam, sate kambing, tongseng ayam, tongseng kambing, dan nasi berengkambing Harganya mulai dari Rp20.000 sampai Rp40.000 Bumbunya enak, ada terasa banget di rupunya Terus daging ayamnya mungkin tidak terlalu malis Sate ayam yang saya makan ini, dagingnya sangat lebut Dan juga bumbunya berasa banget kacangnya, lumayan enak Yang bikin lagi dari sate ayam ini adalah perasaan jeruk tipis Yang membuat bumbunya harum dan juga segar Habis cobain sate ayamnya, sekarang kita beralih ke tongseng kambingnya Satu porsi tongseng kambing ini harganya Rp45.000 Dan isinya sangat banyak ya, dan hampir semuanya daging Sama sekali tidak terlihat gaji di dalamnya Menambah sate ayamnya satu lagi Sekarang waktunya makan Tongseng kambingnya bisa dibilang juara Karena kuahnya kental dan bumbunya berasa banget Sementara ini saya coba dagingnya empuk ya Sama sekali tidak ada gaji Jadi worth it banget nih Harga Rp45.000 Semuanya daging Dan porsinya lumayan banyak Ini porsinya banyak bisa untuk dua orang loh Satu konseng kambing ini Dan kalau yang sate ayam tadi Satu porsi isinya 10 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Lanjut ya Ini kuah tongseng kambingnya mantep banget guys Bagi kalian penyuka tongseng atau gulai kambing Gak maupun ayam bisa coba datang ke satebok galak di Karawang Atau ke pusat utamanya di Solo Bagi kalian yang asli Solo Pasti tahu dengan yang namanya sate atau sob kambing Pak Min Yang cukup terkenal di daerah Pulau Jawa Karena banyak franchise Nah kalian gak ada salahnya Bisa icip-icip satebok galak ya Karena rasanya juga gak kalah kok Ini nasi Dikasih kuahnya aja Udah mantep Ini asih kambingnya Tuh bisa dilihat dari semua ya Ini satu korsi tadi Rp45.000 Tau usah yang kambil Tapi worth it Karena gak ada baginya Ada pun dikit banget Ada artinya lagi Lanjut Sampai jumpa Sampai jumpa Gak ada makanan yang dibuang dari sini Nah sekian dulu kuliner Monkemon kali ini Semoga video ini bisa menghibur kalian semua ya Dukung terus channel Monkemon Dengan like, komen, subscribe Dan juga share video ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya